Kok tiba-tiba Orang ini memposting Sebuah foto Yang akhirnya viral Dimana pada foto itu Beliau duduk Persis di samping Bapak Ganjar Pranowo Nah Bapak Ganjar Pranowo Kita tahu bahwa beliau ini adalah Kadir dari PDI Perjuangan Yang merupakan Musuhnya Anies Pasmedan What? Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja Bangsa Nah Bapak Ganjar Pranowo Kita tahu bahwa beliau ini adalah Kadir dari PDI Perjuangan Yang merupakan Musuhnya Anies Pasmedan Ini tentunya Sesuatu yang Sangat kontradiktif Dimana Para Basirnya ini Basirnya Anies ini Satu persatu mulai Meninggalkan Anies Pasmedan Entah apa alasan mereka Sehingga mereka begitu tega Meninggalkan Anies yang dulu sangat mereka cintai Tapi sekarang Tapi sekarang Si Babai Haikal Hasan yang terkenal sangat cerewet Yang terkenal Selalu diusir Kemana pun dia pergi Akhirnya Meninggalkan 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 Untuk mendukung Anies Pasmedan Ya Lucu saja teman-teman Orang yang Ya Boleh saya katakan Sangat loyal terhadap Anies Pasmedan Babai Haikal Hasan Orang ini merupakan Bazernya Anies Paswedan Tapi kok kenapa Tiba-tiba Orang ini memposting Sebuah foto Yang akhirnya viral Si Babai Haikal Hasan Orang ini merupakan Bazernya Anies Paswedan Tapi kenapa Kok tiba-tiba Orang ini memposting Sebuah foto Yang akhirnya viral Dimana pada foto itu Beliau duduk Persis Di samping Bapak Ganjar Pranowo Kita tahu Si Babai Haikal Hasan Ini sangat cerewet sekali Dulu ketika Dia melewati Jalan tol Dia protes Karena jalan tol ini Bayarnya terlalu mahal Tapi sekarang Sepertinya orang ini Sudah mulai Kembali ke jalan Yang benar Jadi dia tidak mau lagi Bergabung dengan Orang-orang yang Otaknya tidak waras Ya semoga saja Pilihan dari Babai Haikal Hasan ini Merupakan sebuah pilihan Tanpa ada maksud Dan tujuan tertentu Ya sekiranya kita Sebagai Pendukungnya Bapak Ganjar Pranowo Perlu waspada Dengan orang-orang Seperti ini Orang-orang yang Sebelumnya Menjadi Basirnya Anies Baswedan Tiba-tiba Dia kembali Ke jalan yang benar Dengan mendukung Bapak Ganjar Pranowo Itu yang perlu Divaspadai Dimana pada foto itu Beliau duduk persis Di samping Bapak Ganjar Pranowo Nah Bapak Ganjar Pranowo Kita tahu bahwa Beliau ini Adalah kader Dari PDIP Yang merupakan Musuhnya Nah Bapak Ganjar Pranowo Kita tahu bahwa Beliau ini adalah Kadir dari PDI Perjuangan Yang merupakan Musuhnya Anies Baswedan Ini tentunya Sesuatu yang Sangat kontradiktif Dimana Para Basirnya ini Basirnya Anies ini Satu persatu Mulai Meninggalkan Anies Baswedan Entah apa Alasan mereka Sehingga mereka Begitu tega Meninggalkan Anies yang dulu Sangat mereka cintai Tapi sekarang Si Baba Haikal Hasan Yang terkenal Sangat cerewet Yang terkenal Selalu diusir Kemana pun dia pergi Akhirnya Minggalkan Minggalkan Untuk mendukung Anies Baswedan Ya Lucu saja Teman-teman Orang yang Ya Boleh saya katakan Sangat loyal Terhadap Anies Baswedan Si Baba Haikal Hasan Orang ini Merupakan Basirnya Anies Baswedan Tapi kenapa Kok tiba-tiba Orang ini Memposting Sebuah foto Yang akhirnya viral Dimana pada foto itu Beliau duduk Persis Di samping Bapak Ganjar Pranowo Ini tentunya Sesuatu yang Sangat kontradiktif Dimana Para Balzernya Anies Ini satu persatu Mulai meninggalkan Anies Baswedan Entah apa alasan mereka Sehingga mereka Begitu tega Meninggalkan Anies Yang dulu Sangat mereka Cintai Kita tahu Si Baba Haikal Hasan Ini Sangat cerewet Sekali Dulu Ketika Dia Melewati Jalan Tol Dia Protes Karena Jalan Tol Ini Bayangnya Terlalu Mahal Tapi Sekarang Sepertinya Orang ini Sudah Mulai Kembali Ke jalan Yang benar Jadi Dia tidak Mau lagi Bergabung Dengan Orang-orang Yang Otaknya Tidak Waras Ya Semoga saja Pilihan dari Baba Haikal Hasan Ini Merupakan Sebuah Pilihan Tanpa Ada maksud Dan tujuan Tertentu Ya Saya kira Kita Sebagai Pendukungnya Bapak Ganjar Pranovo Perlu Waspada Dengan Orang-orang Seperti ini Orang-orang Yang Sebelumnya Menjadi Basernya Anies Pasvedan Tiba-tiba Dia kembali Ke jalan Yang benar Dengan Mendukung Bapak Ganjar Pranovo Itu yang Perlu Dimas Padai Nah Bapak Ganjar Pranovo Kita Tahu Bahwa Beliau Ini Adalah Kadir Dari BDI Perjuangan Yang Merupakan Musuhnya Anies Pasvedan Ini Tentunya Sesuatu Yang Sangat Kontradiktif Dimana Para Basernya Ini Basernya Anies Ini Satu Persatu Mulai Meninggalkan Anies Baspedan Entah Apa Alasan Mereka Sehingga Mereka Begitu Tega Meninggalkan Anies Yang Dulu Sangat Dekat Cintai Tapi Sekarang Si Baba Haikal Hasan Yang Terkenal Sangat Cerelet Yang Terkenal Selalu Diusir Kemanapun Dia Pergi Akhirnya Mingga Juga Untuk Mendukung Anies Baspedan Ya Lucu Saja Teman Orang Yang Ya Boleh Saya katakan Sangat Loyal Terhadap Anies Baspedan Indonesia Tanah Air Terkenal Pesat Ku Saka Abadi Nanjaya Terima kasih telah menonton